Pemerintah terus berupaya menanggulangi kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah tanah air. Terbitnya instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrim di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim bisa mencapai 0% pada tahun 2024. Kementerian Sosial melakukan pilot proyek penanggulangan kemiskinan ekstrim di Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Sebanyak 21 penerima manfaat menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan ekstrim. Untuk mewujudkan kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024, Kementerian Sosial telah melakukan serangkaian program, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim dengan memberikan bantuan sosial dan program subsidi. Membangun fondasi infrastruktur kelayakan hidup keluarga miskin ekstrim dengan program rumah tidak layak huni. Meningkatkan kualitas keluarga miskin ekstrim dengan mendukung produktivitas ekonomi penerima manfaat melalui program pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA agar penerima manfaat dapat keluar dari garis kemiskinan. Kementerian Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta pendamping PKH di wilayah Malang Raya dan mengawal proses pencairan sampai dengan penerima manfaat memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iya, kadang omongan tetangga lebih, itu kan saya biarin. Emang apa omongan tetangga? Ya jalan tempe seberapa sih batinya, kayak gitu loh. Sekarang, Pak. Dari yang sepele, orang-orang memandang rendahkan jalan tempe. Bangkit bersama membangun bangsa. Dari Malang untuk Indonesia yang lebih baik.